Hai bonsai lovers kali ini saya masih ada di sekitaran graha ada yang menarik lagi nih di sekitaran graha ada 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 lapak bonsai lagi yuk kita cari tahu bersama-sama ini nama tempatnya apa ya cek Antis bonsai disitu kayaknya ada yang sedang bercakap-cakap kita cari saja nih sambil lalu kita lihat dulu yang kecil-kecil ya Wow mana lepasnya nih nah ini sedang ada yang lagi ngopi-ngopi kayaknya nih Selamat sore wah ini kayaknya lagi pada nyantai bagi pada enggak kerja nih hahaha oke dengan emang selmas kenalan duket ya siapa Mas Mas Randy Oh Randy kalau yang ini Oji Saputra keren dengan bapak siapa? Pak Antis Oh sesuai tempatnya ya Oh punya pribadi berarti ini Hai pantis lagi ngapain pak potong-potong potong gaji Pak ya potong gaji karyawan hahaha Oh ini baru selesai di pruning ini ngeliat dari daunnya sih daun muda Pak ya ini nih yang suka daun muda nih di sini ya hahaha ini jadi siapa nih Pak yang baru diperlindung Pak? Kimang kalau dilihat dari modelnya apa nih Pak? semi-formal ya semi-formal semi-formal iya semi-formal ya kalau formal tegak lurus ya kayak tank listrik hahaha oke Pak Antis ini udah berapa tahun nih Pak Kimang Pak sama Bapak? dari bonggol itu ada kali kurang lebih 10 tahunan 10 tahun dari bonggol berarti memang karya Pak Antis nih ya? iya ada sih trenernya dulu ada trenernya dulu oke sekitar 10 tahun 10 tahun untuk bentuk begini ini termasuk sudah bagus ya bisa disebut sempurna lah ya? iya lumayan lah lumayan ya karena oke ini udah kayak apa sih hasilnya udah kayak brokoli udah rapet perantingannya mantep ini tinggal nunggu bekas-bekas kawatnya hilang nih ini kalau dipotong-potong ini cakep nih Pak hahaha cakep untuk yang kecil tapi yang besar rusak ya hahaha di nol-in lagi dong? iya di nol-in lagi sayang sih Pak hasilnya Pak udah cakep udah cakep nih nah ini nih ini taruh ikan cupang sini satu hidup nih hahaha ada lobangnya nih Pak Antis boleh tahu nggak Pak ini kalau di budget harga berapaan Pak? sepuluh tahun? kalau ini lima belas? lima belas? lima belas nego ya? lima belas ini sebenernya kelasnya bukan prospek lagi ya? ini udah jadi ya? ini udah jadi nih iya lima belas udah kelas tarung nih Pak wah ini udah paling murah itu udah paling murah ya? iya udah paling murah daun muda paling murah lagi Pak maaf Pak boleh diputer nggak Pak? kita lihat wuih cakep nah mukanya yang mana Pak mukanya Pak? mukanya yang tadi ya? oke oke nah nah penonton jadi Pak Antis ini yang pegang ini ya walaupun dulu ada trenernya sekarang dilihatkan oleh Pak Antis lagi Pak Antis boleh nggak kita keliling-keliling kebunnya Pak? silahkan mari Pak monggos oh teman saya? iya dong sama trenernya sama yang punya langsung nih yang mana dulu Pak? iya hiprik 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 silper? iya ini masih bahan tapi bahan akarnya udah melilit-lilit ya? bagus kayak ular kobra, eh ular kobra prospek ini Pak ya? iya prospek iya nih prospek ini tuanya sih udah dapat nih mantep banget dijual Pak? iya Hai lepas berapa nih Pak Hai seribu Oke segini mah seribu Oke nih bukan seribu rupiah ya tapi satu juta satu juta plus ongkir raya kalau yang di luar kota ada lagi Pak mana Pak yang menurut pantis tuh kece ini jenis Hai apa nih Oh ini beringin mangkok Oke wapanya sih udah tua nih Hai dari 10 tahun juga nih Pak belum Pak belum ada ya tapi karakternya udah tua banget nih Oke mantep nih mantep yang mana lagi jagonya jago-jagonya pantis nih bahan-bahan banyak bahan masih ya yang jago-jago udah terbang ya Pak dari kotak-kotakin ya ini Pak ini apa nih sinensis sinensis serem oil yukannya nih dapet nih kalau yukannya Pak Oh udah berapa tahun nih Pak Oh baru ngambil kenapa setahun-setahun di sini ya Pak ya Pak ada yang semol kebawah nggak Pak ini jenis serut-serut serut kok daunnya bagus banget nih Pak dalam proses mengecil juga Oh ya berapa kali di pruning baru berapa kali di pruning tapi hijaunya hijau mantep ini keren ini dikasih bonsai lovers Hai harga berapa nih Pak paling 1500 1500 oke banget nih papa sini Pak sini Pak saya ngeliat ada yang meliuk-liuk nih Pak tapi bukan bukan ular nih Pak nih Pak nih Pak nih Pak nih Pak nih Pak anting putri Oh ini susah diangkat ya bisa bisa biar ada bahaya Pak masih dibawain bisu nih penonton Wow cakep kita lihat dari akar dulu Pak akar muter ya akar muter cakep ini kelasnya kelasnya kelas bukan kelas ini kelas prospek tapi bisa ikut tarung nih Pak belum belum ya tapi prospek banget sih cakep itu Pak bodinya oke waru 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 India ya India putih badannya ya putih nih Taiwan 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 merah-merah ya Sorry ini Taiwan Taiwan tapi Oh ya ininya merah ya ya lebih ke merah perakaran progress ya di lepas nih Pak kalau 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 lagi begini berapa harganya Pak saya jual seribu seribu nah kalau yang ini nih express route ini ini tuh ini bukan Iya yang unik-unik ini ya ini unik ini akarnya mantep banget waru waru ini Bapak lepas berapa nih biasanya nih 500 500 500 udah begini udah cakep nih yang cepet aja cakep banget Pak Entis sebagai trainer nih Pak ada tips apa Pak untuk pebonsai pebonsai pemula nih Pak yang mau main bonsai Pak mana yang lebih baik duluan Pak cari pohon mahal atau cari pohon biasa yang bisa untuk belajar Pak kalau saya lebih pilih cari pohon biasa untuk belajar cari pohon biasa untuk belajar kalau kalau mau beli itu yang setengah jadi harusnya ya lebih setuju gitu Pak ya sesuai kantong juga kan ya sesuai kantong sesuai ilmu lah ya seperti yang lagi video ini nih yang lagi video ini juga lagi bengong bingung nih menurut Pantis yang enak nih Pak media dipakai untuk daerah kita Tangerang Selatan Pak untuk beberapa jenis itu kan berbeda ya contoh nih kalau misalnya kita lagi di depan waru nih Pak kalau waru saya pakai pasir palang plus media tanam TOBM TOBM TOB 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 itu tanah media tanam media tanam yang biasa dijual-jual gitu Pak ya betul pemupukan pemupukan ya kasih di kasar kali ya 6 bulan sekali 6 bulan sekali di kasar ya itu untuk yang prospek begini ya ya kalau yang untuk tancap hidup di tanah juga nggak masalah ya tanah aja jangan pakai buku-buku dulu tanah aja jangan pakai buku-buku dulu oke sancang nih Pak sancangnya belum sendiri sancangnya iya sancang belum perantingannya masih belum rapat ya ya jadi Pak Hobi bonsai pemula jadi kalau kata Pak Antis kalau kita mau belajar bonsai tancap hidup juga nggak apa-apa waru apalagi waru lagi booming Pak ya waru lagi booming cari-cari tanaman-tanaman yang gampang termasuk beringin seharusnya gampang Pak ya gampang tancap hidup ya 50-50 bisa jadi ya tergantung tangannya ya hahaha cari yang mini Pak ada nggak Pak yang kayak sito ada nggak ini saya lihat sini Pak boleh nih Pak kelas sito ya ini sito ya sito sancang ya iya eh iya kan dibawah 3 cm kan ya iya ini sito ini keren ini agak sedikit jarang ya kalau kalau kita cari di kebun bonsai di lapak bonsai yang rata-rata besar ada sito nya ya ini di lepas harga berapa satunya Pak 100 100 waduh 123456 pengen saya langsung angkut nih rasa ini hahaha 100 ribuan aja nah Pak kalau yang ini Pak ini meliuknya keren sudah dilumutin ini baru 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 kalau yang begini untuk lucu-lucuan aja gitu Pak ya tapi untuk para bonsai pemula kalau sudah berhasil buat begini ini kece nih kece banget nih potnya juga udah bagus ini lepas berapaan Pak kalau yang begitu Pak 200an 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 nih kece banget Pak Antis boleh tahu lokasinya dimana Pak eh lapak tanaman hias nomor 5A lapak tanaman hias nomor 5A nomor 5A jalan gerah raya jalan gerah raya pondok kacang barat pondok kacang barat ya pondok karen nomor handphone yang bisa dukung ya Pak 0813 0813 1035 0813 0813 0817 0775 Kita lihatlah dulu nih Oke bonsai lovers Jadi sampai disini dulu video kita Untuk sore hari ini ya Sangat menarik sebenarnya untuk meliput Daripada durasinya panjang-panjang Nanti bosan lagi ditonton Oke